assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh youtuber kali ini gue mau review asus a456 ur gue sih disini udah pakai sebulan coba ceritain unboxing lagi seperti ini tapi di dalamnya ada dus lagi biasanya kita dikasih hadiah khas langsung kayak gini kata ini siang di air cuma gue belum cobain oke lanjut ini baru galennya ini untuk yang dibuangnya ini untuk yang di galennya gue sih kurang ahli mengenai spek karena gue mau buka di emers lalu gue urusan-urusan kerjaan kantor sama emang gue kan maksudnya gue ngedit ya tapi buat editor doang oke kita buka nah disini ada unit laptopnya emm saya beli ya paling biasanya disitu ada charger pasti kalau yang ada charger itu gue gak bisa pakai hati-hati nah terus ada aku garansi aku garansi aku garansi aku garansi aku garansi aku garansi maksudnya gue sekarang kita lihat apa namanya bodinya kita kenalin bodinya tadi seperti tadi yang gue bilang gue masalah spek kurang gitu paham kalau gue yang penting laptop gue gak lemot gak ngelag cepat nah ini asus a456 ur boleh kita lihat bodinya disini gue sengaja cari yang warna dark blonde atau coklat tua apa biasa disebut coklat kopi nah ini ini banyak kan namanya produksi untuk warna ini justru yang jarang yang jarang tuh yang gold tapi gue gak suka yang gold kemarin ada dua pilihan yang gold sama yang dark brown kalau yang gold boleh lo lihat nih kalau lo pegang gini itu sudah becetak kalau yang gold udah gitu warnanya menurut gue pasaran tapi kalau dark blonde kayaknya lebih mewah lah untuk body kita lihat ini warna mungkin dari situ dari kamera warna kayak agak hitam ya tapi ini coklat tua nanti kita deketin aja kita lihat body ini warna dark blonde coklat tua gue searching di google yang aslinya jarang jelas warnanya nah ini jelas nanti ini sengaja udah gue pakein apa namanya pelindung yang transparan tuh protection nah jadi agak-agak mengkilap memang di aslinya gue glossy bukannya yang bukannya yang apa tuh yang kayak aluminium yang muter-muter-muter-muter udah kayak apanya segitiga bermuda enggak bukan zoom lihat ini bingung ya kok gini iya nggak belum jadi memang ini pake baterai tanem ini nggak pake apa namanya nggak pake baterai portable nah terus kalau ini buat apa ini buat nambahin run jadi kalian lebih mudah mau bukanya gitu ada buat charger lubang charger terus HDMI terus HDMI fokus terus ada membuat USB nah itu juga ada yang buat apa namanya kayak gembok nih kok gue nggak tahu tuh buat hape ini yang dari maling ini ini lo tau nggak boleh putih hape ini nah ini bakas kuetar kemarin gue ulang tahun cuma kuetar krim pada nempel sayang nggak lo tetap 7 jutaan kena krim sekarang kita lihat krimnya ini gue pake nanti gue resumen kurutan rapi mas ini disini disini ada buat apa namanya buat memory cup yang gede disitu membuat jack 3,55 mm usb lagi terus ini dvd kalau gue disini ketebalannya nggak begitu tebal sih nah udah gitu ukuran juga 15 inch sekarang kita lihat sebelumnya terus biasanya lu bakalan sering dikasih mouse ting logitech ini mah gue beli sendiri mau sering dikasih gini black 7 juta 500 ribu nah tuh untuk desktop awalnya begitu ayo kita tunggu dulu lihat ya untuk prosesor dia menggunakan Core i5 untuk VGA nya pakai GeForce 930 MX lihat kan gak tuh nah itu makanya keterangan lainnya untuk keyboard biasa-biasa aja sama aja semoga suka ya kalau call i5 kan kita tahu speknya tuh spek 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 nah sekarang kita coba atau reflect kita lihat untuk diletak gue yang lama pakai atus juga X401U wosya Allah buka verify bisa gue tinggal Jumatan dulu kali itu kalau di Jumat luar biasa gue tinggal yang lain dulu ini Adobe ini lumayan dan keren banget kalau untuk gue laptop ini lumayan dan keren banget kalau buat lu pakai main game buat ngedi sampai kejadian apa tadi gue tugas setelah keguliah itu sangat menurut sekali tapi soalnya untuk A45 ml top banget gue mau nge-spek karena gue nge-spek disini gue cuma mau unboxin unboxinnya gue tujuh ya laptopnya kayak gini A45 ml mungkin yang gue bilang tadi di Google banyak lo foto-foto editan enggak enggak rio jadi gue mau stabilin lagi gini A45 ml 32202 cuma kalau ada sama tua kita kita aja untuk review A45 ASUS A45 kali ini Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh